Intro Pengusaha jamur tiram asal Jatiseengkidul, Kecamatan Cilodok, Kabupaten Cirebon, Yani mengalami gagal panin. Hal ini diakibatkan usahanya terkena dampak banjir air bah dari sungai Cisanggarung pada minggu lalu yang menyapu bibit jamur dan hanya menyisakan bibit jamur yang berserakan di tanah. Jamur tiram tersebut terencana akan dipanen pada hari minggu lalu. Menurut Yani, ada sekitar 2.000 bibit jamur tiram yang berserakan di sapu banjir dan mengalami kerugian sekitar 6 juta rupiah jika hanya dihitung bibit saja. Selain itu, sejumlah alat perabotan rumah tangga lainnya juga tersapu dan terbawa arus banjir. Pada saat terjadi banjir, rumah yang ditempati sedang tidak ada penghuninya karena semua keluarga sedang berada di rumah sakit mengantar pengobatan suaminya. Dirinya mendapat kabar dari warga setempat bahwa rumahnya tersapu banjir. Kini Yani dan keluarga sedang melakukan pembersihan dan menata kembali barang-barang yang berantakan dan diselimuti lumpur bekas banjir. Ia berharap pesoalan banjir bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pasalnya karena bibit sungai mulai menyentuh perumahan dan tempat usaha. Selain itu, ia meminta agar segera dibuatkan tanggul atau bronjong yang berfungsi menahan abrasi tanah dan meminimalisir air sungai yang masuk ke rumah. Siap panen, udah siap panen itu. Malah kemarin sore karena hujan, terus bapaknya dirawat di rumah sakit, saya pulang mau panen, mau saya anterin ke pasar. Tapi nggak sempat keburu hujan gede, jadi sayangnya nunggu hujan reda. Karena bapaknya kan dirawat di rumah sakit, jadi sayangnya nungguin bapaknya di rumah sakit. Kebetulan pas air datang, air bah datang tuh rumah kosong, sayangnya di rumah sakit. Terus ketahui sama siapa? Aparat desa RTRWS ini katanya rumah saya didobrak yang sebelah mengamankan barang-barang yang bisa diamankan. Alhamdulillah mesin suci.